Ya pemirsa kita beralih ke berita selanjutnya Meski temuan penyakit kusta di kota Tarakan hanya berkisar kurang dari 1% Dalam peringatan kusta sedunia yang jatuh pada tanggal 30 Januari Dinkes Tarakan selalu menghimbau masyarakat untuk berhati-hati Jika melakukan kontak langsung dengan penderita kusta Mengingat penyakit tersebut bisa menular Kepala Dinkes Tarakan Dr. Devi Ika Indriarti menjelaskan Meski temuan penyakit kusta di kota Tarakan tidak sampai 1% Penanganannya masih sama dengan penderita penyakit TBC, DAP, dan HIV AIDS Dimana penanganannya akan langsung dilakukan ketika menemukan adanya kasus kusta Adapun penyakit kusta berasal dari bakteri Mycobacterium leprae Dimana bakteri tersebut dapat menular dari satu orang ke orang lain Melalui percikan cairan dari saluran pernapasan Yakni ludah atau dahak Yang keluar saat batuk atau bersin Adapun gejala kusta pada awalnya tidak tampak jelas Sehingga pihaknya menghimbau agar lebih berhati-hati Jika berkontak langsung dengan penderita kusta Bukan daerah ini ya Maksudnya di daerah Indri Bukan daerah yang banyak penyakit penyakit kustenya Cuman memang di Tarakan ini Memang kita temukan ada Di beberapa wilayah kerja Yang ada penyakit kustenya Cuman jumlahnya sih tidak banyak Cuman jumlah pastinya sih saya belum ini ya Maksudnya saya belum tahu sampai sekarang ini berapa Yang sudah selesai pengobatan Berapa Kemudian yang masih dalam pengobatan juga Ini apa namanya belum Kayak terlihat Bapaknya lagi Kaki sejauh ini Program untuk kusta itu sebenarnya Sama dengan yang kita lakukan untuk Penderita tibi, KIPH Sama saja Jadi semua penyakit telur Bisa dilakukan sama Cuman gaungnya Untuk TBC KIPH kan lebih banyak ya Tapi untuk kusta ini Karena memang kita daerahnya Tidak ini Maksudnya tidak banyak Kalau kita tak usah Kalau misalnya kita ketemu pendeta kusta Ya kita berarti Cica Andriani Melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya